Respon Chris Dayanti soal orang tua Atta Halilintar yang kemungkinan tidak bisa hadir dalam akad nikah Aurel Hermansyah. Bagaimana info selengkapnya? Saksikan di Fem&Frem. Halo, ketemu lagi sama aku Nana. Orang tua Atta Halilintar kemungkinan tidak bisa hadir dalam pernikahan anaknya Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah. Nah, hal ini memantik respon dari ibunda Aurel yaitu Chris Dayanti. Pasangan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar akan menggelar akad nikah pada 3 April 2021 mendatang. Nah, sebelum itu, sederet prosesi pernikahan keduanya telah dilangsungkan. Diketahui mulai dari acara lamaran, siraman, hingga pengajian yang dilaksanakan setiap akhir pekan. Dari beberapa momen itu, orang tua dan 9 adik Atta Halilintar diketahui tidak hadir. Nah, sebelum infonya lanjut, aku mau bilang dulu nih hari ini, war drop aku disponsori oleh Binian Store. Nah, jadi Binian Store ini menjual baju muslimah kekinian, bahannya nyaman, adem, dan harganya termurah. Cus kepoin IG-nya dan kunjungi store-nya di Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kandangan. Jangan lupa beli ya! Kondisi orang tua Atta yang sedang sakit mengharuskan keduanya tak bisa hadir dan harus beristirahat penuh. Begitu pula dengan 9 adik Atta Halilintar yang harus merawat orang tua mereka di Malaysia. Ketika ditemui setelah acara pengajian, Chris Dayanti sebagai ibu kandung Aurel Hermansyah buka suara. Dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, memang tak bisa memaksakan kehendak. Terlebih adanya pandemi COVID-19 yang membuat seluruh negara mengetatkan peraturan. Chris Dayanti pun meminta agar Aurel Hermansyah bisa lebih ikhlas dalam menghadapi situasi seperti ini. Karena acara pernikahannya mungkin tidak akan bisa berjalan sesuai apa yang ia inginkan. Dalam kesempatan itu, ibu empat anak ini turut ucap syukur karena serangkaian prosesi pernikahan sang putri terus dilaksanakan. Meski harus datang tanpa Raul Lemos, Chris Dayanti mengungkapkan andil yang diberikan suaminya. Pihak Aurel Hermansyah juga sempat meminta dua adik sambungnya yakni Amora dan Kellen untuk datang. Namun, karena kondisi pandemi COVID-19, Raul Lemos tak mengizinkan anak-anaknya hadir demi kesehatan. Selain itu, Chris Dayanti beralasan sebagai anggota DPR harus memberikan contoh yang baik untuk masyarakat. Sehingga ia memilih untuk tidak membawa kedua anaknya ke pengajian Aurel Hermansyah. Nah itu tadi respon dari Chris Dayanti soal orang tua Tahlilintar yang kemungkinan tidak bisa hadir di akad nikah Aurel Hermansyah. Saksikan terus program Fem&Frem di kanal Youtube Banjarmasin Post News Video. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Youtube kami. Dadah! Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini.